Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Rifqi Aulia, spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kudusudungo, Tenggale Di sini saya akan mengenalkan suatu prosedur medis yang baru di Rumah Sakit Tenggale ini Dinamakan adalah ESWL Apakah ESWL? ESWL itu kepanjangan dari Extra Corporeal Shockwave Lithotripsi Dimana itu merupakan suatu prosedur tembak batu Tanpa operasi, tanpa sayatan, tanpa pembiusan Sehingga tidak perlu dilakukan kawak inap Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dari ESWL ini Seperti yang kita tahu, jadi pasien akan berbaring Di sini sebelumnya pasien kita memberikan analgetik Atau antinyeri bisa melalui injeksi atau dimasukkan lewat tubur Lewat rektal Kemudian setelah pasien berbaring Kemudian pasien kita jelaskan mengenai prosedurnya Di sini, untuk alat yang berbaringnya sebelah sini Nah ini ada suatu membran Dimana ini akan menempel ke dalam tinggal pasien Ini nanti yang akan mengeluarkan lomba mejut Kemudian lokasi batu akan kita kontrol melalui alat-alat ini Ini adalah alat USG Lurus copy Itu yang akan menunjukkan dengan jelas lokasi batu Kemudian melalui monitor dan konsol ini Kita akan mengatur lokasinya Kemudian jumlah tembaknya berapa kali Tingkat kekuatan tembaknya seberapa besar Nah biasanya prosedur ESWL ini kita lakukan selama 1 jam Dengan kira-kira 1000 sampai 2000 shock Kemudian saat dilakukan penembakan tetap kita evaluasi Apakah batunya sudah hancur atau belum Berubah posisi atau tidak Dan pasien pun nyaman ya Karena luangannya juga bagus Kemudian ada pendingin luangan Dan kemudian setelah penembakan selesai Pasien akan kita evaluasi Apa yang di evaluasi? Yang pertama adalah nyeri Karena dilakukan penembakan di ginjal Itu pasti efeknya nyeri Kemudian bekas Mungkin bekas tinggi pinggang Nah saat pasien pulang Biasanya akan mengalami kencing kemerahan Atau bahkan bisa kening darah Kenapa? Karena ginjal yang kita tembak Itu seperti membuat trauma di ginjal Kemudian batu-batu yang kecak itu keluar Nah itu batunya tentu akan menggores saluran Sehingga memunculkan warna merah pada kencing Bahkan kencing yang keluar itu mungkin pasir Karena batunya terpecah Nah setelah kita evaluasi Pasien bisa langsung pulang Kemudian kita mencanakan pasien untuk kontrol ke minggu Kita WSG pulang Ya gimana kruannya WSG nya gimana Apakah batunya masih ada atau tidak Kalau misalnya sudah bersih Oke selesai Tapi kalau misalnya batunya masih ada Ya masih ada cinta batu Mungkin akan bisa kita lakukan ESW lagi Dalam waktu 1-2 bulan Oke itu saja dari saya Jadi jangan ragu untuk memerisakan kesehatan Anda Di poliurologi di rumah saya Sudolmo Dan tentunya Alat ESWL ini sudah tercover oleh BPJS Jadi untuk Anda yang mempunyai BPJS Jangan khawatir Semua sudah tercover oleh BPJS Oke itu saja Salam sehat Semoga Anda puas dengan nayan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih